Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Jumpa lagi dengan channel saya Al-Otomobil Pada video kali ini kita akan Share atau kita akan mencari Tahu permasalahan yang terjadi Pada mobil Datsun Dengan gejala berbet Dan tidak ada tenaga Seperti biasa Bagi teman-teman yang belum subscribe Saya mohon subscribe di bawah kanan Agar ketepannya Kita bisa share kembali Untuk alat-alat yang kita gunakan Seperti terlihat pada video ini Dari posisi kanan Yaitu obeng main dilanjutkan Extension panjang Seliding T Extension pendek Tang dan racet Untuk posisi bawah kanan Ada kunci 8L Dilanjutkan kunci shock 8 Kunci shock 10 Dan kunci kunci 14 Dan perlu teman-teman ketahui juga Untuk mesin mobil Datsun Itu sama hanya dengan mobil mask Jadi posisi dan cara lepasnya hampir sama Oke teman-teman Langsung saja kita proses bongkar terlebih dahulu Inteknya Dimulai dengan melepas air duct Pada bagian depan kanan Seperti pada video ini Tinggal kita tarik saja Dilanjutkan dengan melepas air duct Dengan melepas klem 2 depan dan atas Kemudian kita tarik saja Selanjutnya kita lepas kunci 10 Dengan menggunakan kunci shock Dan extension serba sliding Terdapat 2 baut yang perlu kita lepas Yaitu bagian depan dan bagian belakang Dilanjutkan dengan melepas klem Atau mengendori klem dengan menggunakan kunci 8L Atau teman-teman juga bisa menggunakan kunci yang lainnya Lepas lagi klem untuk PCV valve Atau pernafasan mesin Dengan cara kita tarik saja Oke selanjutnya lepas air duct Terlihat pada gambar ini Jadi kita tinggal melepas saja Kita juga perlu lepas selang dari evap canister Dilanjutkan dengan melepas soket kabel throttle teman-teman Setelah itu Kita akan melepas 4 baut pada throttle Agar throttle bisa dilepas Dengan menggunakan shock 8 dan racek Kita lepas 4 baut yang terdapat pada throttle Nah teman-teman throttlenya seperti ini Jadi kondisinya kotor Di video kedua nanti kita akan bersihkan Selanjutnya kita lepas selenoid dari canister Kita lepas soketnya Agar tidak nyangkut pada intek Ketika nanti kita lepas Selanjutnya kita lepas intek Dengan melepas baut 10 yang ada di sisi kanan Serta baut yang ada di sisi sebelah kiri Seperti teman-teman lihat pada video ini Dengan menggunakan kunci 10 Excession pendek dan sliding T Teman-teman bisa melepasnya Atau teman-teman bisa menggunakan kunci-kunci yang lain Yang dirasa lebih mudah untuk melepasnya Jangan lupa lepas selang dari booster rim Dengan menggunakan tang Langkah selanjutnya kita lepas baut 10 Yang berada pada bagian bawah intek Dengan menggunakan kunci shock 10 Dan extension pendek serta racet Teman-teman bisa melepas keempat baut dari intek Yang berada pada posisi bawah Usahakan dalam melepas baut ini Teman-teman agar lebih berhati-hati Agar baut tidak slack Karena jika baut slack Akan lebih susah kita untuk melepasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman ketika inteknya sudah terlepas Baru kita bisa analisa untuk perusahaannya Nah terlihat pada video ini Ternyata kabel dari injektor nomor 2 putus teman-teman Seperti digigit tikus Oke teman-teman masalah pertama sudah ketahuan Kita coba cari tahu masalah yang lain Jadi ikutin terus video ini Jangan di skip-skip karena setiap sesi sangat bermanfaat buat kita semuanya Cara melepas koil teman-teman bisa lihat sendiri pada video ini Jadi dengan menggunakan kunci sok 10 kita lepas terlebih dahulu baut pengikat koilnya Selanjutnya kita bisa lepas soket koil satu per satu Seperti pada video ini Barulah kita tarik untuk koilnya Koil slinder pertama kondisinya bagus tidak ada masalah Jadi lanjutkan koil kedua Nah ini koilnya agak susah teman-teman Bisa kita lihat juga Nah teman-teman ternyata koil nomor 2 seperti perendam air Ini juga yang mengakibatkan mesin jadi merebet Penyebabnya kalau kita analisa Jadi ketika cuci mesin Dengan menggunakan alat steam Dengan tekan air yang tinggi Sehingga air masuk ke dalam koil Efeknya nanti mesin jadi merebet Jadi buat pelajaran kita bersama Usahakan ketika cuci mobil Bagian mesin jangan disemprot ya teman-teman Untuk koil nomor 3 tidak ada masalah Jadi bisa kita pasang Oke teman-teman permasalahannya untuk mobil ini terdapat dua item Yang pertama kabel soket dari injektor nomor 2 Dibigit tikus Kemudian kondisi koil nomor 2 pun juga kerendam air Hingga karatan Untuk solusi penyelesaiannya Kita akan lanjutkan pada video berikutnya Jadi untuk video pertama kita Kita cuma cari tahu permasalahan yang terjadi Dengan kondisi mobil berbet Jangan lupa juga kita harus cek busi Siapa tahu kondisi busi berkarat Sehingga kita harus melakukan penggantian juga Caranya dengan menggunakan kunci busi 14 Excession panjang Excession pendek Dan sliding pit teman-teman bisa membuka busi tersebut Jadi pada video yang pertama ini Kita cuma fokus Menentukan atau mencari permasalahan teman-teman Untuk solusinya Atau untuk cara membersihkan Jadi teman-teman bisa ditunggu pada video yang kedua Nah ini busi nomor 2 Sepertinya kondisinya tadi Perendam air teman-teman Nah seperti ini Hitam dia Jadi Kalau seperti ini sih Harusnya Kita ganti teman-teman Untuk busi sama koilnya Dan sebagai informasi aja teman-teman Untuk koil jika penggantiannya hanya pada selongsongnya aja Harga rata-rata antara Rp30.000 sampai Rp150.000 Namun jika penggantiannya harus satu set dengan koil Teman-teman bisa menyiapkan budget antara Rp150.000 sampai Rp750.000 untuk koil juk Jadi teman-teman bisa pastikan dulu Apakah selongsongnya bisa diganti Ataukah harus satu set Jangan lupa ditunggu video kita berikutnya Oke teman-teman Cukup sekian video kita kali ini Semoga bisa bermanfaat buat kita semua Dan untuk video berikutnya Kita akan melakukan proses perbaikan Dari kabel, koil, serta busi tersebut Sehingga mobil akan normal kembali Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini Saya ucapkan terima kasih Kalian semua luar biasa Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!